Dan masih bersama kami di seputar Panuk Riau Malam. Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia sudah mulai menempatkan beberapa mobil penukaran uang di beberapa lokasi strategis. Masyarakat Badung dan sekitarnya pun mulai menukarkan uang mereka, walaupun lebaran masih beberapa minggu lagi. Di depan Monumen Perjuangan Rakyat, puluhan warga mulai antri untuk menukarkan uang mereka menjadi pecahan kecil Senin pagi. Layanan penukaran uang memang telah dibuka oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar pekerjasama dengan 12 bank mulai Senin ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jabar pun memperhitungkan proyeksi kebutuhan Ramadan tahun 2018 mencapai Rp11,92 triliun, meningkat Rp400 miliar dari tahun 2017. Oleh karena itu, sebagai salah satu strategi memenuhi kebutuhan masyarakat, layanan penukaran uang mulai dibuka di beberapa lokasi yang berdekatan dengan pusat keramaian, seperti Monumen Perjuangan Rakyat, Alun-Alun Kota Bandung, Alun-Alun Cimahi, Halaman Balai Kota, Alun-Alun Ujung Berung, dan Lapangan Tegalega. Jumlah yang kita siapkan pada perwakilan untuk kebutuhan masyarakat dan proyek untuk perbankan nasabahnya dan masyarakat sekalian itu sebesar Rp11,92 triliun. Itu naik sekitar 3,4 persen dibandingkan kebutuhan tahun kemarin. Jadi relatifnya ada peningkatan tapi tidak terlalu besar. Itu kita harapkan dari perhitungan kita cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan sampai dengan Pasca Lebaran. Kita menyiapkan ini supaya masyarakat bisa melaksanakan Ramadan ini dengan baik dan juga merayakan hari-hari-hari. Tidak hanya masyarakat yang berasal dari Kota Bandung, tapi dari Kabupaten Bandung dan Cimahi pun mulai memadati Monumen Perjuangan Rakyat di Jalan Dipati Ukur Bandung. Jadi nukar uang ya Pak? Iya Pak. Buat keperluan Lebaran? Iya. Kenapa memilih sekarang nukarnya? Soalnya kan kalau nanti-nanti suka penuh kan, mungkin lama makin banyak juga sih. Mending sekarang aja keperluannya. Nukar berapa banyak Bu tadi Bu? Dua kali sih, 37 sama 37. Itu untuk apa Bu? Pakai. 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 Pakai uang baru. Melalui layanan ini, masyarakat diharapkan menukarkan uang di tempat penukaran resmi, yaitu di layanan Bank Indonesia, Bank Umum, dan BPR, serta menghindari bertransaksi dengan penjual uang.